bula bermasa 5 kg muncul melewati lintasan licin seperti pada kembali di atas jika kecepatan pula melewati titik A itu 8 meter per sekan besar endogenetik saat melewati titik B jadi yang diketahui ada masa teman-teman 5 kg kemudian ada VA kecepatan di titik A 8 meter per sekan kemudian ada ketinggian A HA itu 8,6 meter kemudian ada ketinggian B HB itu sama dengan 2 meter kemudian ada gravitasi itu 10 meter per sekan kuadrat kemudian yang ditanya adalah energi kinetik B nah kita akan menggunakan energi mekanik dari kungga kekalannya energi mekanik posisi A sama dengan energi mekanik posisi B jadi energi mekanik itu ada E KA plus EPA ya sama dengan EK B plus EB B nah disini untuk EK setengah M VA kuadrat plus M G HA sama dengan setengah M V B oh sorry ini gak usah dihitung ini ini langsung aja kita cari E EKB plus EBB nya adalah M GHB setengah dikali 5 dikali 8 kuadrat plus 5 kali 10 kali 8 6 sama dengan disini EKB plus 5 kali 10 kali 2 nah disini berapa 5 per 2 kali 64 plus ini 50 ya 8 6 0 3 4 3 ya oke 4 3 berarti 4 3 4 3 0 berarti ya nah kita coba ini berarti 100 terus ini berapa ini 64 64 dibagi 2 itu sama dengan 32 kemudian 32 kali 5 15 ini 10 1 2 1 6 2 162 plus 4 3 0 sama dengan EKB plus 100 jadi ini tambahin berapa 5 92 sama dengan EKB plus 100 jadi 5 9 2 kurangi 100 sama dengan energi kinetip B jadi 492 Joule sama dengan EKB coba cek dulu ya hitungannya ya oke ada yang salah teman-teman ini ini harusnya 160 ya jadi ini salah jadi ini 160 ditambah 4 30 jadi 5 90 5 90 dikurangi 100 berarti 4 90 jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B teman-teman oke terima kasih sudah menonton semoga sedikit membantu sampai jumpa halo semuanya apa kabar kita lanjut ke nomor 2 di nomor 2 ada balok kayu beratnya 25 meter oh beratnya ini berarti W 25 Newton kemudian dari permukaan tanah hingga mencapai ketinggian oke ketinggian 15 meter lalu balok tersebut dilepaskan dilepaskan ya berarti ketinggiannya 15 meter dilepaskan kemudian bisa energi kinetik pada balok saat ketinggian berarti HP nya 8 meter yang ditanya adalah energi kinetik EKB nya ini ditanya nah karena baloknya itu ya ini dilepaskan ya dilepaskan berarti ini kecepatan awalnya adalah 0 meter persekond ya kemudian ini tingginya adalah berapa tadi HA nya 15 meter yang ditanya adalah saat ketinggiannya 8 meter EKB nya berapa nah ini sama ya ini kita pakai hukum kekekalan energi mekanik ya nah ini berarti EKA plus EBA sama dengan EKB plus E BB nah karena ini VA nya 0 maka EKA nya 0 ya teman-teman ya maka ini 0 plus setengah eh kok setengah ya M G HA untuk gravitasinya kita pakai 10 aja teman-teman biar gampang ya kemudian ini yang ditanya oke kemudian ini M G HP nah maka ini M G HA min M G HP sama dengan EKB maka M G HA min HP sama dengan EKB ini tadi MG itu sama dengan W ya teman-teman HA min HP sama sama dengan hmm berarti EKB oh gitu ya jadi kita nggak butuh G nya teman-teman langsung kita tulis disini 25 Newton ini HA nya 15 meter kemudian HB nya adalah 8 meter nah jadi 25 Newton dikali 7 meter nah ini sama dengan KB berapa ini hmm 1 7 5 ya coba cek dulu Joule ya sama dengan energi kinetik di B nah kalian bisa langsung saya cepat bersama nih teman-teman kalau soalnya seperti itu ya oke jawabannya yang A oke terima kasih sudah menonton ya terima kasih Terima kasih.